Jenderal TNI Mara usai KKB tembak seorang pendeta. Kelopok kriminal bersenjata di Papua sering melakukan teror ke warga sibil. Terlebih, KKB pimpinan Egyonus Gogoyak masih menyendera pilot Susi Air Pilip Barbatins. Kopadan Korem 172 peraja Wirayakti Pritjen TNI Juwinta Ombos Sembiring atau Cio Sembiring memperingatkan kelopok kriminal bersenjata untuk mencari lawan yang sepadan jika ingin bertempur. Ia juga mengingatkan KKB pimpinan Egyonus Gogoyak dan Elikius Kobak agar mereka tidak menghabisi warga sibil. Cio Sepan Akrabnya menyebut bahwa ada seorang pendeta asal kampung Nusa yang mengingatkan kepada KKB pimpinan Egyonus Gogoyak untuk tidak menghabisi nyawa warga sibil di kampung Nogoloid pada tahun lalu. Namun anggota kerompok kriminal tersebut justru menembak pendeta tersebut hingga meninggal dunia. Bahkan pada Februari 2023 yang lalu, KKB pimpinan Egyonus Gogoyak kembali menghabisi nyawa seorang anak kecil dari toko masyarakat di kampung Pembinom, Yuanga Tabuni karena tidak memberi makanan untuk KKB. Pritjen Juw juga menjelaskan saat ini tim gabungan TNI Polri terus melakukan upaya pencarian dan pembebasan terhadap pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Martins. Penyantaraan terhadap Philips sudah melakukan selama satu bulan lebih. Saat ini, Lanju Ciu ada indikasi KKB berusaha memecahkan belah konsentrasi aparat keamanan dengan berpindah-pindah posisi.